Hai ya Halo selamat datang kembali di opalopaloid buat teman-teman sudah lama kita tidak berjumpa dan ini beberapa waktu lalu saya mendengar bahwa katanya Harvest Moon akan dirilis di switch ya dan itu versi remake alias versi dibuat ulang versi 3d dan amazing sih menurut gua jadi tapi tapi jadi masalah adalah di switch itu di sendiri ya Nah sekarang kita akan bermain game yang hampir mirip file-file nya yang rasa-rasanya kayak Harvest Moon kayak harus bunuh jaman dulu deh pokoknya deh yang P1 tuh kalau yang P yang sekarang atas untuk kayaknya beda gimana gitu dan ini rasanya sama persis kayak yang P1 kalau ngasih satu apa ya judul itu karena back to nature kalau nggak salah nah ini ini adalah salah satu game alternatif di personal computer ya di PC di Steam bisa dibeli harganya 100.000 kalau nggak salah lagi diskon summer sale yaitu Stardew Valley itu game buatan apa ya lupa ada namanya ya kata sih ini game yang buat satu orang dan amazing sih menurut gua gua ada beberapa kali sebenarnya namatin game ini cuman kita ulang aja karena emang Harvest Moon akan dirilis lagi di switch buat temen-temen yang punya switch silahkan beli saya tidak punya oke langsung kita new game saja dan jadi ini dia bedanya dari Harvest Moon adalah kita bisa memilih gender ya gender ya gender dari karakter terutama terus kita bisa lihat-lihat dulu kita kasih nama misalnya disini namanya oke oke terus eh oh kalau enggak namanya nama asli aja nama-nama asli asli novel terus eh farm namennya opaluit farm favoriting 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 eh maksudnya ya hal yang favoritin apa nih cewek kali ya cewek hahaha oke terus eh gua lebih suka kucing sih daripada anjing-anjing ya udah anjing itu suka kucing mata warnanya aduh jangan gitu-gitu amat hitam lah hitam mata kita hitam ya Indonesia eh hair colornya nggak apa-apa dah agak-agak agak-agak jamet gitu ya skip intro apa nggak usah nggak usah lah terus eh skin skin orang Indo itu skin orangnya segini segini kali ya sawo ini sawo mateng sawo mateng hair gua itu rambutnya gimana ya gua agak gantengnya sih orangnya ginilah nih Oh bajunya baju gua karena gua suka warnanya itu yang agak ngejreng gitu ya ya udah ini aja ngejreng dari mana Pak oke lanjut oke ini dia Harvest Moon versi alternatif di TVC ya and for my very special grandson nih ada kisah ya prolog kisah kenapa bisa terjadi kejadian di stardu itu stardu ya ada surat nih surat nih Oh ngga boleh dibuka dulu ngga boleh dibuka dulu kan oke gue dengerin dulu now listen close oke there will come a day when you feel crushed by the burden of modern life right and your bright spirit will fade before a growing emptiness eh sorry ini kalau misalnya bahasa Inggris gue jeleknya gue tidak memiliki skill dalam bahasa Inggris ya oke lama sih lama sih lama sih what happened my boy you'll be ready for this gift oke oke good bye kakek oke eh setelah beberapa tahun mungkin gitu kali ya you'll be ready for now you all right Oh nih kerja nih joy lagi di kantor itu gua mengingatkan sama itu tuh pemeran Toy Story tuh kerja pake topi ya topi kayak kayak gitu ya aneh juga ya orang ya memang aneh aja Jojo life's better with Jojo Jauh-jauh itu apa nanti ada penjelasannya di itunya adalah Kita baca nih Jadi pokoknya intinya ketika kamu baca ini Kamu lagi pusing, lagi mosen gitu, lagi stress Jadi ternyata pakeknya ini punya kebon Yang dulu pakeknya itu bikin kebon itu juga pasti lagi stress Jadi begitulah Kita disuruh ke sono Dan inilah dia perjalanan ke Stardew Valley Kita bisa lihat pemandangannya disana ya Jadi ada perbukitan 0,5 mil Apaan tuh mil Dan tuh burung Ah iya buat yang gak tau ini ya gue pake mod nih Ini gamenya nih seru nih bisa pake mod nih Banyak banget modnya tuh Gambar-gambar jadi anime-anime gitu Robin Halo you must be novel, I'm Robin, the local carpenter Mayor Lewis send me here, infer bla 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 Ya membelakan diri, selamat siang ibu Robin ya The farm right over here If you follow me Jadi mengganggu sih, mengganggu itu Jadi kita kalau pengen lihat skill ya Skill kita ya This is opaloid farm Iya tadi saya namain ibu Pika kotor ya farmnya It's a bit overgrown But there's some good soil Oke Hmm Jadi gitu lah Subur, subur Saing suburnya jadinya overgrown gitu Jadi banyak Yang tumbuh-tumbuh Rumput-rumput Terus Itu kayu-kayu apa Pohonan Nah ini Ini si Mayor nih Gue tau ini Itu Mayor Lewis Kenapa ya Mayor itu digambarin Sama orang yang kumisnya tebal ya Kenapa ya Gue gak tau Mungkin ini Beberapa 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 waktu ke depan ini game Ya bakal Ya you know lah Kalau game Harvestmon itu Ya repeatable Jadi Lu Siap-siap Inilah Bosan mendengarkan Curah-curahan hati gue Prostik 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 Rude Nah yang gue Gimana ya Sebenernya sih Ini game-nya bagus Tapi masalahnya itu Mendukung Seperti mendukung LGBT LGBTQ Plus gitu Kenapa Gue bilang kayak gitu Soalnya ini Dia bisa Si cowok Bisa nikah sama cowok Si cewek Bisa nikah sama cewek Jadi ya Kurang 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 cocok Sebenernya Yang masalah itu doang Di gue Gak cocok itu doang Coba kalau misalnya Gak dibikin kayak gitu Mungkin Ini game bakal gue Kasih 10 Per 10 10 dari 10 Ya Hari Pertama Udah dimulai Ini kan Sip Mari kita Berkembun Nah Ini Gue nih Pake yang namanya Apa Birthday Jadi mod Yang bisa bikin Kita jadi ulang tahun Tadi gak bisa Kita turun di Bulan winter aja ya Winter tanggal 4 Oke Nah Disini Kita dapet apa nih Oh Dapet Parship seeds Jadi Untuk Modal awal Kali ya Untuk modal awal Dan dikasih 500 Perak Oke Ini Oke Oh BTW gue mainnya Pake stick Stick ini ya Stick Xbox ya Seperti biasa Ritual Kita mesti Detel TV dulu Welcome to Kozu 5 Your number one Search for weather News and entertainment Oke It's going to be Beautiful Beautiful Sunny Stay tomorrow Jadi Kita harus Sebenernya kerja keras Nah Yang Bikin beda lagi Adalah disini Itu ada yang namanya Sistem Itu Fortune ya Fortune Apa Keberuntungan gitu Jadi Kalau misalnya Lagi gak beruntung ya Ya udah Apes gitu Dapetnya Palingan kalau Nebang kayu Tadinya harus dapet 10 10 kayu Jadi dapet cuma 7 Kalau misalnya nambang Jarang dapet Mineral yang bagus-bagus Gitu Kalau ini sekarang ini Kita ini Lagi The spirit Feel Neutral Today Day is your hands Maksudnya ya Neutral lah Gak terlalu beruntung Tapi gak terlalu Gak beruntung juga gitu Atau kita bisa lihat Di sebelah kanan Di sebelah kanan Ada kayak kotak Kotak abu-abu Nah itu tuh Nah ini kita bisa lihat Misinya Misinya Nah ini Getting start Suruh ngapain If you want to become farmer You have to start Basic use Nah itu suruh Suruh Nanem-nanem itu Robak ya Parsif Ini suruh kenalan Sama warga desa Kayak sip Mari kita keluar Wow Jadi ini Oke Mari kita Ini dulu lah Pertama-tama kita bersih-bersih dulu ya Bersih-bersih Oke Oke Tanemnya disini aja nih Di dekat Apa namanya Di dekat Polam Jadi biar Gampang ngambil airnya Nah kita busin dulu sini Busin dulu Ini ada pohon nih Jadi bebas ya teman-teman ya Kita bisa Ngapain aja di kebun ini Mau dibikin jadi Apa namanya Perusahaan madu Bisa Atau mau dibikin jadi Peternakan aja Bisa Tapi kalau Saya sendiri Saya pribadi itu Sukanya di balance-in aja Semuanya Jadi dapet lah Ada madu Ada peternakan Ada Apa namanya Sirop Ada segala macem Udah campur aduk Gak peduli sama Outputnya Gak peduli sama Keuntungannya Tapi tetep untung juga sih Oke Ada Ada berapa ini Ada 15 Kita tanam 15 15 biji Itu 2 3 4 5 2 3 4 5 Semuanya sama sih Kayak Harvest Moon gitu ya Ternyata ada upgrade-upgrade senjata Ada Kuda juga Bisa beli Yang bedain Cuman itu doang Mode Ada modnya aja Kalau Harvest Moon kan Gak ada Jadi lebih enak ini Jadi ceritanya bisa lebih panjang Kalau pakai mode Oke kita tanam-tanam Tanam-tanam Mencet Mencet A Kalau di Xbox ya Mencet A Ini pertama kali juga sih Gue pakai stick Xbox Tadinya kan pakai Mouse dan keyboard Lebih enak sih sebenarnya Jadi bisa sambil nyender Kan gue lesehan Hmm Oke Ini kita tanam dulu Ya Kita tanam dulu Eh Salah Tanam Terus Bersih-bersih dulu lah Bersih-bersih dulu Biar besok-besok Kalau pengen tanam lagi Gampang Ini gara-gara Terlalu subur Jadinya overgrown Didiemin aja Wow Didiemin berapa bulan ya Misalnya Satu minggu Sudah satu minggu Sudah banyak banget itu Rumput-rumput Dan segala macem Yang bikin Tanaman jadi Gak subur Nah ini Dibuang-buangin dulu Aduh Dan ini Eh Satu-satunya Peralatan yang Kagak Make energy Itu kalau misalnya kita lihat Di samping kanan Bawah itu ada energy Tinggal setengah Nah itu Satu-satunya Gak pakai energy Itu cuma ini nih Apa sih istilahnya Sabit ya Sabit itu Buat motong rumput Gak pakai energy Kalau yang lainnya pakai Dan semakin kita Mengendalikan Atau Naik Ningkatin level Level skillnya itu Itu Semakin dikit Energy yang digunain Jadinya Tidak terus-terusan kayak gini Ini dapat XP Dapat XP Dapat XP Buat liburan Daripada lo main Yang Muntot gitu Muntot Bikin emosi Nih main ginian Wuh enak lo Bebas dari emosi Bebas dari Kelatan kotor Gitu Mana ada lo Ngemain-main kayak gini Ngomongnya anjing babi Anjing babi Gak-gak ada Lo maksudnya enak Main ginian Tuh santai Dan yang Lo pada yang om-om Kayak gue sih Ya Lo bakal menikmati Soalnya ini Feelnya itu sama kayak Game legend yang pernah Lumayanin jaman dulu Yaitu Artes Moon Ya gak tau juga sih Kalau yang gak suka Amat Artes Moon Tapi gue suka banget Sumpah Suka banget Gue sampe beli Bukunya berkali-kali Bukunya rusak Beli lagi Rusak lagi Wah Oke Karena energy tinggal dikit Marilah Kita Bersosialisasi Mungkin sama warga ya Tapi Sebelum kita Bersosialisasi itu Kayaknya Ini ada enaknya Kita ini dulu deh Kita bikin Nah ini yang Yang gak ada Di Harvest Moon Itu juga crafting Crafting itu gak ada Di sana Di Harvest Moon Kita bisa Oh ini dia nih Nah Ini Oke Kita taruh dulu nih Disini kan Ini udah Kita buka dulu Nah ini kita taruh-taruh dulu nih Ini gak berguna nih Dan enaknya nih Enaknya nih Ini kan gue pake mod ya Gue pake mod Jadi bisa akses Akses chest dimana-mana Jadi ya inventory lu terbatas gitu Eh gak terbatas Sudah infinity Eh Nih ambil dulu Ya Seperti biasa Ilmu Foregging Kalau tekanan apa ya Istilahnya Mulung Mulung ya Mulung Nah ini nih Kalau misalnya disini Ada yang namanya Ini nih Ini nih Yang Wiggle-wiggle ini nih Ini bisa kita ambil Nah dapet Barang-barang bagus Kalau misalnya lagi beruntung Kalau gak beruntung Ya gitu Dapet cuman Gitu tuh Apa sih Istilahnya tuh Tentang liat Tentang liat Tentang liat Tapi berguna juga Buat bangun-bangun Pembangunan-bangunan gitu ya Ini dia Kita sudah sampai di kota Di kota ini Macem-macem Gunanya Ini ada rumah sakit Ini klinik Ini Ada ibu-ibu Ada ibu-ibu guys Oke Karolin Selamat siang Ibu Karolin Tanya lagi My husband run the general store Oke Menjadi Ibu-ibu ini yang punya Ini Yang punya toko ini Tapi kita Mau kenalan orang-orang rumah sakit dulu Assalamualaikum Mamang Mamang tidak ada Gak jadi Gak sopan Nah ini ada Yang namanya Kalender Seperti biasa Ada kalender Buat Seperti biasa Seperti harvest moon Ada event-event Atau ulang tahun Nah ini Ada help wanted juga Jadi kalau ada orang lagi butuh Ada butuh apa Butuh tomat Butuh segala macam Kita bisa cek disitu Kita ke market dulu ya Kita ke toko Assalamualaikum Yo man Hey Oh ini dia nih Suaminya Suaminya tadi itu Suaminya Ibu Karolin Si Pierre Pierre Oke Selamat datang Eh selamat siang pak Coba kita lihat aja Apa aja yang bapak jual Oke Ada Parsif itu lobak kali ya Bean Kacang Kohl Ini kowli 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 follower Oke lah Terus ada Kentang Tulip Kale Kale Itu apa Kale Agung Gak ngerti Oke Ada Ini ada Basil Cabbage Onion Oke Ini Ini mod semua ini Mod ini Mod Mod Jadi Banyak banget The best Nah itu Ada lagi tuh Macem-macem Dah Gue hari ini Cuman pengen Bersosialisasi aja Karena Mau nanam-nanam juga Energi udah habis Oke Tidak ada lagi Apa manusia disini Cuman satu doang Tokonya Sepi banget Sepi Sepi banget Tokonya Bener nih Eh Pak Oh Ini ada nih Gue ngeliat disini Sampai nih Leah Waduh Leah Ini kayaknya Leah nih Senyumnya Ikhlas ya Baru ketemu orang Senyumnya kayak begitu Oke Ada yang gak senyum Yes Good time To move here Oh Dia kayaknya Berpindah juga Berpindah Oke Beli juga deh Beli yang Statis ya Yang Yang Buat Jadi disini Tanamannya ada dua Ada yang bisa langsung Dipan Ada yang Dipanen langsung abis Ada yang dipanen Gak habis-habis Gitu Jadi Mas Citar Berbuah lagi Berbuah lagi Berbuah lagi Ada juga Yang dipanennya Mesti pake Itu tadi Itu sabit Itu harus Serok Serok Wah Gila deh Gila Eh Kayaknya gue Mesti beli Dengan duit 500 Itu kayaknya Beli 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 potato Ya deh Beli potato Potato kayaknya Lebih Lebih ini Beli 10 ya Ya habisnya 10 doang lagi Bodoh Beli Beli 10 Oke Sisa duit 0 Di hari pertama Bodoh Karena kita bisa Ini Ngambilin barang-barang Cari-cari Ini karena kita Lagi beruntung Nih Kita nih Jadinya Nggak ada Barang-barang bagus Oke Dapet Yo 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 Sore Sore Selamat Sore Oh Ada Ibu Lagi Ibu Oh Oh Ini Kayaknya Bukan Ibu Ibu Nih Seksi Begini Nggak Mungkin Ibu Buk Seksi Seksi Bini Buk Buk Ini Apa Nih Gorong Gorong Tapi Masih Loket Ada Ibu Lagi Ada Ibu Ibu Oh bukan ibu-ibu ini Elliot namanya Lancelot Elliot I live In the little cabin By the beach Oke ini dia the beach kan Nah ini Ini barang-barang gini mahal nih Yang sumber keuangan awal-awal nih Barang-barang kayak gini nih Oke ini dapet buku kan Dapet buku Tadi-tadi di perpustakaan tuh bukunya bisa Barang-kadang menyimpan Misteri Misteri ilahi Misteri Misteri dunia ini Dapet apa lagi Ini ada mayor nih Mamang Mamang Tadi kita lihat tuh di Udah Kayaknya udah kehausan aja Jadi kita udah gak bisa ini lagi nih Takut ya takut nih Kayak udah berapa nih Udah Tinggal 12 energinya Udah ngeri gue Ngerinya Apa namanya Pingsan Sama kayak harvest moon ya Bisa pingsan juga ya Ini kita butuh 300 kali Buat ngebenerin Itu disitu tuh Di seberang sana Itu The best Bisa dapet 1000 2000 Kadang-kadang Kalau sehari tuh ya Nggak sih gue lebay aja Ini ada sih perkenalan Tapi lama banget ya Satu hari doang Satu hari tuh lama banget ya disini Gila sumpah Ini masih satu hari Satu video kali ya Coba disini Assalamualaikum Yoi Capek lagi nih Apa itu ngomongnya tuh Ganter Yoi Oh ganter Gue tau nih ganter Capek Enak nih Nenatsuno Taizai Yang boneka Cantik Yoi What this You found something Let me see Oh tadi gue nemu ini Nemu apa namanya Nemu Jangkar Oke Jadi disini nih Di museum ini Kita Bisa ngasih Gratis Itu eh Apa namanya Kita bisa ngasih secara cuma-cuma tuh Apaan itu Relic atau Barang-barang bagus Mineral Segala macem Ke dia Nanti dia Mari dikasih hadiah Cuma satu doang Habis itu Kalau kita dapet lagi Kita bisa jual sendiri Kalau menurut gue Awal-awal Mendingan lu Kesini aja nih Nih Kita tadi dapet nih Namanya relic nih Nih Apa tuh Ganter We can tell Kita taruh disini Nah Nah itu Jurnal update Apa itu Kita cek jurnal Arkeologi Dapet 200 Lumayan ya Gila Caranya gimana sih Waduh Aduh Aduh Nggak bener Nih Nggak bener Nah sip Oke Emang Udah ya Tuh Dukasih tuh Lumayan Dapet 250 Di awal-awal Lumayan banget Yah Ini udah Nggak buka lagi deh Apaan sih Udah jam 5 Sih Sengah 6 Sengah 6 Udah udah nggak buka Demolor deh Oke Masih ada Waktu Sekitar Tidur maksimal Jam 2 Jam 2 Masih Sekitar Berapa jam lagi 8 jam lagi Jadi lebih baik Kita bersosialisasi lagi Ke warga-warga Sekitar Assalamualaikum Yo Oh kebuka Pintunya Nggak bisa Nah Masih berteman dulu Masih Blonde Oh ya Disini juga nih Kalau Ada tong sampah Gini Jangan disiasiain Tapi jangan Lampai ketahuan Tuh Dapet Ini Apaan Nggak tau nih Oh ini bisa buat Energi nih Minum dulu dah Oke Sampai Assalamualaikum Oh tuh udah lagi tuh Blonde tuh Wah nih Wah nih Tau nih Oh Ih Hali Hali Oh You're Dapam Oh Oh I'm Hali Oke I'm For This Nah Be Cute Lah Ngonyong Nggak Sebenernya gini Kalau Menurut gue Ini Cewek-cewek Disini Itu Menentukan Bukan menentukan sih Ciri-cirinya Itu Ada Pada Ini Cewek Gimana ya Cewek-cewek Di anime Itu Ciri-ciri Ada Semua Disini Misalnya Sundere Apel Dere 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 Itu Ada Semua Disini Kalian Tadi Gue Itu Tuh Sundere Sundere Gitu Wah Keren Dah Nah Napa Lagi Pampam Oke Pampam Ibu Pampam Ini Bapak Nih Bapak Sampai Namanya Nih Woi Bagus Oke Nah Ini Tadi Si Sampai Nih Lupa Nih Gue Namanya Nih Tadi Yang Anak Rambut Orang Sama Kelakon Kayak Begitu Sudah Mulai Malem Bung Sudah Mulai Malem Gue Tau Mesti Ngapain Lagi Gue Tau Mesti Kemana Lagi Jadi Pulang Aja Pulang Energi Sisa 25 Energi Sisa 25 Cuy Bisa Ngapain Gatau Si Mungkin Langsung Nih Turu Kita Turu Kita Turu Ini Ini Jual Oh Nih Bisa Nih Ya Atu Aje Bung Nah Kok Jadi Gitu Gimana Jual Atu Aje Jual Aje Gimana Ah Ya Gitu Terus Yang Jual Ini Udah Sip Udah Untuk Awal Awal Sih Cukup Oh Ini Dulu Dibuang Dulu Nih Jelas Ini Rumput 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 Gini Kita Kalau Udah Punya Namanya Silo Ya Silo Kayak Misalnya Tempat Barang Berguna Rumput Buat Naro Makanan Hewan Tapi Mumpung Belum Punya Ya Udah Sikat Aya Semua Daripada Nyusah Disini Jadi Kita Besok Bakal Nanem Nanem Ini Apa Namanya Potato Nanem Potato Kita Nyalain Apinya Biar Nggak Talu Inilah Eh Tapi Ntar Kebakaran Ntar Kebakaran Nggak Bisa Gitu Matin Aja Sebenarnya Nggak Bisa Kebakaran Tapi Untuk Menambah Role Playing Day 2 Offspring Day 2 Day 2 Lagi Bego Eh Lupa Lupa Masuk Dulu Kita Cek Dulu Ini Kita Cek Ramalan Cuaca Besok Adalah Besok Cakep Kita Bisa Mulai Mancing Kalau Sudah Punya Pancing Atau Bisa Ngambilin Barang Barang Aja Besok Soalnya Nambang Mancing Nanti Kebuka Bukain Tantaran Fortune Fortune Oke lah Nggak Nggak Terlalu Beruntung Juga Nggak Terlalu Beruntung Oke Saatnya Kita Kita Nanem Nanem Ini Taruh Dulu Ini Ini Penting Nih 1 2 3 4 5 Penting Oke Nanem Nanem Nanti Nanti Ada Yang Lupa Ada Lupa Nah Ini Disini Always Show Tool Hit Location Jadi Gagak Salah Jadi Ada Merah Merah Gitu Tuh Ya Sepuluh Ya Sepuluh Tuk Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Nice Langsung Tanem Kan Tanem Yo Mans Yo Mans Yo Mans Yo Langsung Saja Kita Siramin Biar Tumbuh Besarnya Dan Bisa Dijual Bisa Menghasilkan Pundi-pundi Rupiah Daripada Adsense Yang Tidak 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 Pernah Di ACC Oleh Youtube Jadi Mendingan Kita Nanem-nanem Saja Untuk Menghasilkan Pundi-pundi Pundi-pundi Rupiah Sampai Kaya Raya Bener ini Game Sama Carvestment Apa Bener-bener Kalau Carvestment Back to Nature Zaman Dulu Tahun Pertama Susah Dapat Dapat Duit Pas Tahun Kedua Yaudah Udah Jadi Sultan Gampang Dapat Duit Sudah Bukan Ini Lagi Duit Bukan Bukan Misi Utamanya Lagi Halo Dari Just Go Back Pro Fishing Trip Ini 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 Ngasih Pancingan Gue Tau Nih Willy Willy Ternyata Gue Taruh Ini Dulu Ini Ada Ini Klai 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 Mesti Ditaruh Dulu Ya Kan Sekarang Hari Selasa Kalo Ngasalah Itu Kalo Tokonya Itu Tutup Hari Rebok Jadi Kita Bisa Eh Tunggu Dah Bisa Masih Belanja Nah Dapet Buku Lagi Bukunya Bisa Dibaca Di Perpus Tapi Gue Jarang Baca Buku Di Perpus Ya Entah Kenapa Gue Lebih Suka Baca Buku Di Ini Apa Namanya Game Pedia Apa Misalnya Wikipedianya Si Ini Stardufel Males Gue Baca Buku Disini Soalnya Nggak Jelas Jadi Marilah Kita Baca Eh Baca Lihat dulu Di Sono Ada Tanaman Bagus Yang Bakal Kita Jual Oh Tidak Ada Tidak Ada Sudah Energi Masih Banyak Ngapain Dulu Antarnya Pas Malam Malam Sekarang Kita Mau Ini Dulu Ke Pantai Ke Pantai Mau Ngambil Alat Pancing Dari Si Willy Aduh Willy Nggak Sabar Nih Gue Mau Ketemu Willy Nih Willy Siapa Willy Willy Oke Legend Legend Pancing Pancing Ini Ahoy Lan Ahoy Yaudah Kasih Pancing Gitu Gue Nggak Butuh Ahoy Ahoy Lo Itu Gue Cuman Butuh Alat Pancing Lo Itu Ya I Am Sil Tying To Big Hole Oke Nggak Penting Sebenernya Karakter Nggak Penting Gimana Ngasih Pancing Pancing Nggak Nama Jual Akhir 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 Dijual Ikan Jual Makanan Di Kabin Bambu Nah Ini Nanti Itu Tiap Apa Ya Kalau Pancing Itu Ada Tiga Level Ini Pertama Level Satu Ini Ini Nggak Bisa Buat Apa Apa Nggak Bisa Dikasih Umpan Nggak Bisa Dikasih Apa Namanya Attachment Nanti Kalau Misalnya Level 2 Bisa Dikasih Umpan Cepet Dapat Ikannya Kalau Level Yang Terakhir Bisa Dikasih Attachment Misalnya Kasih Apa Namanya Electric AP Misalnya Misalnya Jadi Apa Namanya Ikannya Jadi Langsung Mokat Bisa Nah Ini Gue Pake Mod Ini Pake Mod Yang Auto Auto Fishing Gue Males Biat Fishing Fishing Lama-lama Capek Susah Juga Jadi Gue Pake Mod Quality Of Life Biar Gak Perlu Capek Karena Namanya Stardufali Fokus Fokus Kalau Menurut Gue Fokus 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 Di Kebon Jadi Fishing Itu Bukan Buat Fokus Tapi Stardufali Ini Bener-bener Kaya RPG Bener-bener Jadi Lu Ada 5 Skill Kita Bisa Lihat Skill Farming Fishing 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 Mining Fishing Skill Skill Reboot Skill Reboot Kayak Gitu Jadi Kalau Ada Monster Ada Monster Kita Gampang Gede Gede Skill Tapi Gue Gede Demen Sih Sih Amah Amah Apa Namanya Ribut Itu Gue Gak Demen Nama Ribut Nga Gitu Gitu Doang Bosen Musnya Gitu 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 Gerakannya Gak 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 Pariatif Ancori Mancing 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 Juga Enak Tapi Ada Modal Juga Waktu Waktu Sama Umpan Kalau Misalnya Di Kebondan Kelamaan Mancing Paling Bisa Dapet Dikit Di Memang Awal Awal Gini Belum Berasa Enaknya Bener Enaknya Kita Diajarin Banget Memang Awal Awal Kita Berusaha Akhir Akhirnya Santai aja santai, duit walaupun kita gak ngapain-ngapain tetep ngalir emang gitu kan ada banyak alat-alat disini, jadi lo gak perlu ribet gak perlu ribet udah ada pokoknya alat-alatnya gitu loh alat-alat, maksudnya alat-alat buat ini, buat apa namanya buat menghasilkan uang tanpa harus nanam-nanam lagi misalnya nih kayak namanya kalau gak salah itu HP ya, pokoknya itu misalnya dimasukin kristalnya, nah tadi itu bisa menggandain kristalnya, jadi lo misalnya kristal harga 1000 ntar lama-lama jadi 2000, 3000, 4000 5000, ya lo gak perlu ngapain-ngapain lagi, jadi lo bakal ngerasa bosan sih, kalau misalnya udah udah 5 tahun pertama lah lo ngerasa bosan buat lo lo tinggal palingan bakal nge-challenge sendiri-sendiri misalnya misalnya ya, apa namanya bakal melihara 1000 domba misalnya walaupun susah sih susah banget, misalnya lo ngerombak tanah lo sendiri buat jadi peternakan domba gak tau ya mah lo pusing malah gak ada penghasilan kan ribet ah udah penuh nih udah penuh udah penuh kan, udah penuh kan udah, kita cari-cari ini aja lagi oh iya disini ya, willy tuh jualan kita jual di willy, eh tau gak tau gak ada yang bisa dipakai gak kalau gak ada, udah will, aduh will ini willy, gue pengen jual ini willy bup, 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 bup kayak duit 500 lagi gue tau ada arus yang gue perbuat nih apa nih gue mesti beli lagi beli ini beli macem-macem lah di di mas apa tadi terlupa namanya Pierre mas Pierre ya mas Pierre ini memang the best sih dia jualan walaupun dia punya kompetitor ya oh itu ntar dulu soalnya itu takutnya spoiler spoiler gitu nih liat nih sini ada ibu-ibu yang beloman gue kenal gak sih ya oh ini ada nih ada nih siapa nih ibu-ibu nih Robin ya oh iya nih Robin ini capek ini Caroline Caroline ini Emily hi Emily sini siapa nih oh Jody oh ini nih yang beloman nih siapa nih Marni aduh Marni bodo amat Marni gak mau dia lagi sibuk main-main itu tuh skipping ya disini tuh ada ada gadis nih nih ada gadis mana gadisnya hilang ya seingat gue disini ada gadis loh disini gadis sama si beliau doang nih si Emily Emily masih gadis bisa dikawinin ok lah kita belanja di di bapaknya bapak Pierre Assalamualaikum mau belanja saya mau belanja apa ya gak tau dah belanja belanja yang 50 perak biar pas aja gitu duit 20 20 20 20 50 nih rice aduh gak demen sih miar apa namanya nanam-nanam chain meal apaan siapa sih ini camal-nanam apa yang disini road starter wow nice road starter reporter gak udah berarti harga cepet ada gak harga cepet grass starter yaa rumput jangan rumput basil apa itu basil passion passion through it ini aja kali ya this spring cek oke ini aja udah cuma bisa 4 dong biarin lah bodoh lah sebodoh sempat doang oke pulang atau lanjut ya oh ini makan dulu nih mamam dulu mamam ya hmm best the best duit ada 37 di hari kedua ya lumayan lah untuk tabungan sedepan ya takutnya besok demam gila gak ada duit buat pergi dokter kita ambil dulu dah cepet tau nih biasanya dia dapet ini dapet random set sit apa sih istilahnya benih benih acak gitu masih lagi ah ini tadi siapa nih namanya ini leah 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 juga gadis nih leah 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 oke lu hmm ini ini itu ada itu tuh apa namanya unsur-unsur unsur-unsur fantasinya itu ada rumah rumah ini rumah witch gitu loh rumah rumah dukun oh ini nih mantul nih mantul nih buat makan buat gak sih buat gue jual aja kali ini yang gak butuh makan sebenernya jadi lebih baik dijual oh ini ada ini ada bunga ada bunga oke bunga yuman lumayan untuk hari ini ya elah ya ya elah ini ini saking overgrowth nya ya overgrowth itu jadi apa namanya batu bisa tumbuh heran batu bisa tumbuh ada ilmu isi dalam ipa ya sedimentasi atau segala macem lupa lupa bikin lah apa itu gak tau juga gua yang pasti disini batu tumbuh batu pohon itu jadi aneh aja ngeliat gitu oke kita 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 jual dulu oke nah jualnya atau aja atau gimana jualnya gak bisa oh masih pake mouse cuy udah gila kali masih pake mouse nah ini ini gak usah dijual simpan dulu kan soalnya nanti itu gunanya buat apa ya sah 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 ini tanam dulu tanam tanam apa namanya sih ada janjian itu nah ini coba nih liat nih ini dia kan lalu lalu kan nih macem-macem nih eh kok gak bisa eh kok gak bisa ah ini tuh 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 kayak gitu ini ini kenapa nih gak bisa nih ada masalah apa ini kok jangan-jangan oh dia mungkin kayak gini kali cepat oh maunya kayak gitu kan gila ya misahin misahin banget bener-bener nah dia maunya gitu oke aduh salah nah ini ada burung gagak juga sebenarnya nih jadi kita kalau misalnya gak jagain tanaman dari burung gagak yaudah ambles udah hilang semuanya nah burung gagak itu cara jagainnya gimana dah dulu mesti pake yang namanya itu scarecrow alias orang-orang dengan sawah gitu kan nah itu orang-orang dengan sawah itu penting banget jadinya disini coba kita cek dulu ada gak disini orang-orang dengan sawah itu kebuka belum ya belum kan belum kebuka orang-orang dengan sawah udahlah gampang lah yang penting sekarang kita habisin energi dulu nih biar kamu bazir kita ngabisin energi dengan dengan nah ini yoo yang sekitar-sekitar sini dulu ini kalau peralatan belum di upgrade dia itu gak bisa ngancurin yang gede-gede jadi mesti yang kecil-kecil dulu ya emang gitu sih emang udah peraturan udah hukum-hukum alam gitu ya hukum alam marvas moon masih begitu kerjaan nih ribet upgrade-upgrade masih ngumpulin dulu nambang 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 abis itu upgrade ya kan gila kali nah sip yuhuu tuh energi kayaknya udah gak cukup buat satu pohon udah gak cukup dah udah lah tunggu besok aja lagi tunggu dikasih tau kalau udah kawusan dia nah tuh udah tuh kawusan udah cukup 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 nah tuh 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 dapet dapet seed dapet seed dapet yang bagus nih bukan bagus sih jadi dia random random nih dia nih nih mana ya oh ini nih mix mix tuh digabung-gabung aja jadi terserah dia yang mau numbuh sebagai apa gitu gak bisa nentuin kita lihat tipi udah tadi lah tipi ya udah lah gak masalah capek lah capek capek udah jam setengah 9 udah tidur 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 tuh naik tuh level up level 1 mancing jadi apa kalau pakai itu pancingan tuh energinya tuh berkurang jadi gak maksudnya energinya dikepakainya gak terlalu banyak makin dikit lah istilahnya gitu oke hari ke 2 kita mendapatkan penghasilan 48 belum tadi termasuk sama yang itu ya ikan-ikan itu ya ikan-ikan itu gak tau berapa tuh kalau dijual di orang luar kita gak bisa gak bisa lihat penghasilan tapi kalau dijual di bin tadi itu bisa 48 eh sama lah mirip-mirip kayak harvest moon gitu ya ini hari terakhir yang hari hujan oh enak banget ini hari hujan hahaha the best ini kita buka lagi nih takutnya dia gak bisa tumbuh gak bisa tumbuh dia sebenernya apa nih i hope ya oke nah ini juga amut nih ini juga amut nih ini juga amut nih mempermudah kehidupan itu berdaya sonata jadi kalau ada orang ulang tahun tuh bisa tuh kita ini bisa kita lihat juga ulang tahun sekarang yang terdekat itu si ini nih si di mayor sudah sudah mayor oh iya besok hujan apa enggak gue mau lihat dulu jadi besok pas gue main udah enak ya iya besok hujan apa enggak aduh siang apa namanya cerah lagi males banget gue ini untuk melakukan cocok tanam nyiram-nyiram tanaman kalau gini enak nih udah disiramin sama alam alam oke 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 aduh nih ini ada oh iya kesono klik kanton oke nah ini gimana ya jelasin nih tetap dah susah deh mungkin di hari kedua eh hari kedua di video kedua gue bakal ngejelasin sih kenapa itu udah segala macemnya ya mungkin di hari ketiga nih gue gak bakal banyak ngakuin hal ya soalnya kan lagi hujan mungkin kita nyari-nyari nyari-nyari ini aja kali ya orang-orang buat ya silaturahim lah silaturahim lah pada orang-orang orang-orang disini tapi kita liat-liat dulu nih takut ada ada ikan-ikan ada segala macem gak ada lah besok ada kalau ada bulubuk gitu ikan-ikan oh nih-nih-nih ada mas-mas nih i don't know you ya elah ribet banget ya udah si gan emang gitu kadang-kadang ya jadi ada yang gak friendly ada yang friendly kalau kayak gini-gini nih ini macem-macem nih orang-orang itu udah banyak banget tuh ada yang belum kita temuin ada yang belum ada yang udah yang belum sampai aja gue gak tau dah oh ini belum nih si mbah-mbah itu tuh mbah-mbah meninggal eh sorry gak gak pokoknya intinya mbah-mbah itu ya mbah-mbah gak bisa coba kita cari lagi hmm ah ini dia nih eh itu tuh ada gadis ada gadis hujan hati yohoi Penny gila ini the best nih did you want something? tidak perlu oh sorry i'm Penny nice to meet you iya kalau gak salah Penny tuh anaknya Pam Pam itu siapa? eh tadi yang itu tuh yang lagi mabok-mabokan oh ini ada mas-mas nih oh hey so your Alex ini dia nih ada nenek nenek Evelyn Evelyn dan ini ada si kakek buset nonton tv nya deket banget gila kali tv bukan sih ini iya bener tv ini ya matiin matiin gila kali oke lah jadi begitu jangan lupa cek tapi jangan sampai ketahuan orang ya kalau ketahuan orangnya marah-marah gila kali iya aduh dapet apaan sih ini gak berguna banget makan aja lah dijual juga agak ada harganya gitu ke pantai mungkin ya ke pantai kali ya pantai ya terlihat lah yuk kita ambilin ini nih 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 oh dapet 2 jangkar tuh itu bawanya gimana masih berat ya siapa yang sampai yang ngubur disitu ya agak mungkin sih kalau ke bawah air itu jangkar orang gunanya buat nahan kapal yuk iya foregging level level 2 eh level 1 oke cuy nah gupan lagi nih ya gak ada nanti bisa kita jual tuh itu an apa namanya nih gini-ginian nih lumayan pundi-pundi rupiah di hari ketiga di hari ketiga eh mayor hujan-hujanan gak pake payung loh PA PA mayornya hup oh dapet coklat cuy dapet coklat cuy dapet coklat apa yang kita buang nih batunya lah 200 harganya batunya 8 lah bisa buat itulah oke kita bisa akses wane-wane ini kita bisa taruh ini dulu lalu kita bisa jalan-jalan lagi coba kalau lo gak pake mod susah emang sih kayak curang gitu ya tapi gimana lagi lebih asik begini barang-barangnya lebih banyak yang didapetin, kayaknya cepet managenya lebih susah karena ya emang awal-awal cuma satu kotak satu kotak penyimpanan tapi nanti lo lama-lama banyak banget itu kotak pusing ininya managenya ada ini buat kotak peralatan ini kotak taneman udah deh pokoknya memang pusing banget pusing-pusing asli kita beresin yang di rumah aja ini yang di sini yang di kebun ada gua sefan yang itu ada kan ada yang apa namanya sefan yang udah sukses tuh ini gua buh gila sumpah itu sukses banget sih para itu gua itu fokusnya itu ke ini peternakan domba entah kenapa gua suka peternakan domba soalnya dia itu gampang ngerawatnya dia gak perlu tiap hari dicukur jadi tiap seminggu sekali doang gitu kalau sapi itu tiap hari mesti diperah gitu susunya jadi lama kalau menurut gua kalau ada peternakan babi sini kalau babi itu beda lagi dia itu mesti dikeluarin eh buka tinggal buka boong terima kasih eh udah dibeliin eh mau ngomong boong kalau boong terah kalau saya beli terima kasih nah kalau peternakan kalau peternakan babi itu dia itu kenapa gak enaknya dia itu mesti dilepas gitu di tanah lapang gitu jadi mesti dikeluarin dari kandang itu dikeluarin abis itu nanti dia itu kayak nyari-nyari ini nyari-nyari jamur jamur travel travel itu emang sih itu efeknya mahal tiap hari dia bisa nyari tapi ya gua pusing aja ngambil-ngambilin jamur tiap hari gitu kalau ayam kan enak di dalam itu di dalam aja ayam bebek itu sama kelinci di dalam aja dia ininya betelernya kalau babi itu dia mesti boh lo nyari-nyariin travelnya apalagi kalau ketutupan rumputnya oh gak enak banget itu rasanya nyari-nyarinya emang itu hasilnya paling parah gitu apalagi kalau dibikin jadi minyak ya dibikin minyak minyak babi misalnya ya misalnya zaman seorang minyak babi itu wow gila the best harganya tapi ya haram-haram gitu dalam islam itu haram gitu udah juga bisa bikin ini bikin apa namanya bikin bikin jadi ngomongin haram-haram gini bodoh lah jadi bisa bikin apa namanya ini bir gitu loh bisa bikin alkohol bisa bikin mabok gitu tapi ya emang hasilnya wow the best tapi gak bisa gitu ini gue sekalian menchallenge diri gue sendiri gue akan main game ini tanpa yang haram-haram gitu ya yoho coba cewek bisa dijilbabin gitu ya lebih seru kali ya ini intinya gue pengen main ini harvest month syariah yoho the best emang gue oke udah jam 2 coi jam 2 siang ya dan energy masih full gitu jadi kita habisin 2 energy untuk hal-hal yang berguna ya oke yoi nah ini kita misalnya pengen jadi perkebunan pohon-pohon liar ini juga bisa jadi kita tanem ulang bibit-bibitnya kita tanem ulang tapi di pasin gitu loh jadi biar gak berantakan kayak gitu abis itu nanti tiap detik eh tiap detik tiap hari atau tiap minggu tuh dia tuh kayak ngeluarin ada yang ngeluarin sirop ada yang ngeluarin getah atau segala macem gitu jadi itu bisa kita gunain gitu atau pengen jadi kayu aja bisa udah kita jadi apa namanya jadi tukang kayu gitu bisa jualnya kayu aja tiap hari bisa tapi ya itu kecil sekali walaupun mudah tapi kecil sekali penghasinannya jadi tidak worth it ya tidak worth it ini yang dijual itu tadi yang ini dua nih eh tiga nih tetet kita jual oke sudah kehausan ya karakter kita ya itu gak mesti ngapain lagi nah kalau kehausan nih apa namanya ya sarannya itu adalah pake yang sabit kenapa takutnya nanti kalau misalnya gak pake sabit malahan dia kecapean banget pingsan gak bisa ngapa-ngapain lagi dia apa namanya langsung udah tiba-tiba ada di dokter itu tuh dokter laknat yang ngasih ini an ngasih harganya tuh super duper ya miskin gitu lah atau miskin lah pokoknya lah kalau misalnya udah masuk dokter gitu oke kita ambilin dulu barang-barang ini lumayan buat menambah penghasilan oke oh iya tadi tuh ada ada orang gila tadi tuh bukan orang gila si gembel di gembel di gembel di sini nih game ini nih si gembel kita gini adu dia tapi walaupun gembelnya dia ini ya apa namanya bayak-bayak linus 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 bayak bener lu kalau misalnya udah berteman sama dia nih dikasih resep dikasih makanan gitu-gitulah emang kita berteman tidak memandang status sosial ya pasti ya semuanya dipenalin lah ini demetrius beliau itu bapak ini niga enggak pokoknya bapak ini dia ilmuwan ilmuwan yang ada di sini itu ada kalau gak salah namanya itu Mary aduh rupa gue namanya kalau gak salah Mary ini istrinya Robin jadi suaminya apa nih apa nih are you are you so good I'm alright just over this place is refreshing bener jawaban bener dia bakal nambah bintang kalau jawabannya salah eh nambah bintang nambah heart nambah hati kalau jawabannya salah dia berkurang hatinya gitu-gitu ada ruangan wibu nih temen-temen ya kalau mau tahu di sini wibu di sini orang ini bener emang macam-macam di sini karakter itu ada yang ada yang giat belajar ada yang jadi ilmuwan ada yang jadi petani juga ada yang jadi dokter ada yang jadi wibu juga wibu juga ada ada yang jadi gembel bener macam-macam deh bagus-bagus ini game bagus banget sumpah udah pokoknya lu kalau misalnya pengen beli game udah beli ini aja 100 ribu doang di steam lagi diskon bener worth it worth it banget ini berjam-jam dimain juga gak bakal ini apalagi lu seumuran gue ya udah termasuk om-om gitu udah ini aja beli gamenya daripada lu beli-beli yang bagus-bagus itu yang game AAA game-game kelas-kelas nextgen gitu bakal cepet bosen tapi kalau lu main gini nih wah gue ini dah gue jamin gak bakal bosen gue jamin ini gue udah namatin beribu-ibu kali dan gue mainin lagi dan gue tamatin lagi dan gue sekarang bikin bikin video khusus gitu loh bikin video khusus buat main game ini masih jam setengah 7 setengah 8 maksudnya setengah 8 gak apaan lagi ya udah tidur kalau ya tidur aja lah udah lah gitu ya temen-temen pokoknya worth it beli game ini ini video bakal gue lanjutin kapan-kapan ya insyaallah ingetin oke sampai jumpa sampai jumpa di video berikutnya oke bye oke